Halo apa kabar sahabat kicamania murai batu jumpa lagi di channel kami oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang masalah murai batu yang di krodong bunyi tapi ketika dibuka krodong tidak bunyi cuma bengong mungkin ketika dipancing suara murai batu mp3 atau mungkin saat bertemu lawan ketika di track di rumah nah teman-teman ikuti terus video ini ya teman-teman jangan di skip agar kalian tidak salah mendapatkan informasi di video ini oke teman-teman sebelum kita masuk ke bahasan kita kali ini alangkah baiknya kalian membantu like video ini ya teman-teman agar video ini juga dapat bermanfaat untuk kicamania murai batu lainnya karena like kalian bisa membantu kicamania lainnya lebih mudah untuk mencari video ini nah sebelum kita lanjut teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga selalu saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya oke teman-teman langsung saja penyebab murai batu tidak bunyi ketika dibuka kerodong tapi saya harus mempertanyakan terlebih dahulu ya teman-teman kepada kalian murai kalian ini pola perawatan F nya sudah rutin atau belum pola rawatan hariannya sudah konsisten atau belum nah teman-teman jika pola rawatan harian belum rutin belum konsisten jangan harap murai batu kalian mau bunyi apalagi sampai bongkar isian nah teman-teman seperti apa pola perawatan harian itu jadi begini ya teman-teman yang utama ya teman-teman faktor yang utama kalian harus paham terlebih dahulu setiap karakter murai batu nah kalian harus mengetahui karakter murai batu kalian ini masuk di burung vekter atau murai batu yang cenderung lambat panas atau tipe dingin ya teman-teman nah disinilah teman-teman letak kesalahannya kalian belum tahu tipe karakter burung yang kalian rawat dan tidak konsisten memberikan pola perawatan si burung tanpa mengetahui karakternya nah jadi bagaimana cara mengetahui karakter burung murai batu kalian cara yang paling mudah ya teman-teman kalian amati si burung dari tingkat keaktifannya responsif atau hanya pasif ataupun diam saja nah artinya kalau responsif burung kalian adalah burung vekter dan sebaliknya kalau hanya diam artinya murai batu kalian ini tipenya tipe dingin ya nah teman-teman responsif artinya sering banget ya teman-teman keluar suara kretekan sesekali bunyi suara asli burung murai ya teman-teman nah sedangkan kalau cuma diam tidak bunyi sama sekali artinya si burung butuh settingan harian yang kenceng ya teman-teman nah kita mulai ya teman-teman dari burung yang vekter dulu burung vekter ini wajib mandi ya teman-teman 2 kali seminggu untuk embun dan jemur tidak wajib ya teman-teman namun wajib full krodong nah sedangkan untuk ef kalian boleh di 5 pagi 5 sore ya teman-teman untuk krotonya seminggu sekali nah sedangkan murai batu yang malas bunyi hanya diam saja kalian bisa naikin intensitas penjemuran ya teman-teman penjemuran dilakukan setelah embun jam 4 pagi sampai jam 6 pagi ya teman-teman lalu lanjutkan settingan hariannya untuk efjknya kalian bisa di 7 pagi 7 sore ya teman-teman seiring pola perawatan hariannya dilakukan konsisten nanti akan kelihatan ya teman-teman apakah efjknya ini bisa atau memungkinkan untuk dinaikkan atau dipangkas ya teman-teman nah teman-teman sejauh ini menurut pengalaman saya untuk tipe dingin biasanya maunya di 7 pagi 7 sore atau di atas 7 ya teman-teman bisa di 8 pagi 8 sore atau bisa atau bahkan bisa di 10 pagi 10 sore untuk tipe dingin ya teman-teman ingat jangan sampai salah ya teman-teman nah teman-teman untuk pengerodongan bisa dilakukan di siang hari ya teman-teman setelah dijemur ya teman-teman kalian wajib angin-anginkan terlebih dahulu sekitar 15 menit untuk mandinya nanti dulu ya teman-teman amati dulu perkembangan si burung kalian ini setelah pola rawatan ini berjalan 7 sampai 10 hari teman-teman nah disinilah ya teman-teman kalian akan dilatih untuk lebih peka dan jeli melihat karakter burung apa yang dibutuhkan si burung atau mau si burung ya teman-teman nah jadi teman-teman semoga pembahasan kita kali ini bisa dipahami materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa ya teman-teman like video ini ya teman-teman dan juga tulis pendapat kalian di kolom komentar oke terima kasih saya Giova salam kicaman yang merebatu salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati